Setelah masyarakat menentukan pilihan pemimpinnya, maka giliran pemimpin menentukan pilihan kebijakannya untuk kemaslahatan masyarakat serta perkembangan kota Palopo ke depan. Kebijakan tentang penanggulangan banjir, kebijakan tentang perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tentang perbaikan tata kelola keuangan daerah sehingga tidak ada lagi proyek yang mangkrak akibat kekurangan anggaran, tidak ada lagi proyek siluman termasuk tersendatnya pembayaran beberapa insetif seperti RT RW. 27 November tidak lama lagi. Kepada seluruh keluarga kami, masyarakat kota Palopo, mari menentukan pilihan sesuai hati nurani kita. Karena hati nurani tidak akan pernah salah, jangan terperdaya hanya karena dengan persoalan sesat, tapi mengorbankan kehidupan kita selama 5 tahun. Baik dan buruknya kota Palopo ke depan ada di tangan kita, yaitu pada tanggal 27 November 2024. Kepada seluruh keluarga kami dan masyarakat kota Palopo, mari doakan kami, Rahmat Mas Ribandaso, Andi, dan Rikarta agar selalu amanah dan konsisten menjalankan pemerintahan. Jika pilihan masyarakat pada tanggal 27 November berada pada kami berdua, yaitu pasangan Rahmat. Berbagai halangan dan rintangan telah kami hadapi pasangan Trisal Ahmad sejauh ini, namun tidak pernah menyurutkan semangat kami melanjutkan ikhtiar dan perjuangan untuk mewujudkan Palopo baru. Pepata Bijak mengatakan, The true leader is not about power, but it's about integrity, it's about humility, and a strong leader is not shaped by calm water, but it's tempest by strong wind. Layar sudah ku kembangkan, kemudiku telah terpasang, lebih baik tenggelam daripada kembali. Pisi-misi program Trisal Ahmad merupakan komitmen yang ditawarkan kepada masyarakat dan telah diselaraskan dengan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan rencana pembangunan nasional. Amanah itu wajib kami emban dengan kejujuran, penuh rasa tanggung jawab, dan kami pastikan bukan atas dasar nafsu, keserakahan, dan intimidasi yang Trisal Ahmad implementasikan dalam penyelenggaran pemerintahan. Jangan Kik pernah menyerah dengan apa yang telah kita impikan untuk kota Palopo. Jangan Kik berhenti untuk memulai, dan jangan Kik memulai untuk berhenti. Mari kita wujudkan Palopo baru dengan memilih Trisal Ahmad dalam pemilu dekada 2027 November nanti. Satu catatan bagi saya, A fighter is always accomplish the mission. Kami berdiri di sini dengan tekad kuat untuk membawa Palopo menuju masa depan yang lebih baik. Kami hadir bukan sekedar untuk berjanji, tetapi untuk bekerja dengan sepenuh hati. Demi menciptakan kota yang maju, adil dan sejahtera. Bersama kita akan mewujudkan perubahan dan bermakna berkelanjutan. Mari kita semua sama-sama mengabdi untuk kebaikan masa depan kota Palopo. Di akhir ini juga, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, bahwa ada kearifan lokal, dialog antara Tua Cahai dengan Datu Lugu. Begini ceritanya, Sang Datu dengan kegelisahannya bertanya kepada Tua Cahai, Wahai Tua Cahai, saya ini pemimpin, di mana saya harus berada. Tua Cahai mengatakan bahwa jangan kau di depan rakyatmu atau di belakang rakyatmu, karena kau akan menabrak atau kau akan diterbat olehnya. Jangan juga ada di samping kiri atau samping kanannya, karena kau akan berpihak dan tidak adil dalam mengambil keputusan. Jangan juga kau berada di atas pundakmu, karena ketika dia di atas pundak rakyatmu, dia akan menginjak-injakmu dan melecehkan kebijakanmu. Jangan juga kau letakkan rakyatmu di bawah telapak kakimu, karena kau akan bersingat tirani, kau akan menyiksa rakyatmu, kau akan membuat dia menderita dan meninggalkan meriah sendiri. Saya, pribadi Farid Qasim Judas, mengajak kepada semua paslon, kakak-kakak saya semua, semua ini adalah orang baik, putra-putri terbaik di kota Palopo. Tentu programnya juga adalah manifestasi daripada niat baiknya untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Olehnya itu, mari kita wujudkan pilkada damai, mari kita wujudkan pilkada yang harmonis untuk hasil demokrasi yang berkualitas. Kami dari pasangan FK Jenur, apabila ada kesalahan di dalam kampanye kami, ada tutur kata yang tidak elok dari tim sukses kami, pendukung kami. Saya mewakili tim sukses saya, keluarga saya, tim pemenangan saya, hari ini saya mengaturkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Kita ini mencintai kota Palopo. Tak gunakan untuk si rukah-rukah. Tentunya kita mau pilkada berjalan damai. Masyarakat sudah tahu siapa yang layak untuk diberikan mandat sebagai calon wali kota. Allah sudah menentukan di laukul mahput siapa yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota. Kita tidak usah sombong dengan keserdasan intelektual. Kita tidak usah sombong dengan apa yang kita miliki. kita biasa-biasa saja. Karena semua manusia adalah manusia biasa. Olehnya itu, Kak Hedir Adinda Putri, saya mohon maaf. Pak Rahmat, Kak Rahmat, saya mohon maaf. Puan Diten Rikarta, apabila ada hal yang tidak berkenan dari kami, saya mohon maaf. Pak Trisal dan Pak Ahmad Seripudin, pilkada sebentar lagi selesai. Mari kita selesaikan dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan dari kami kepada Bapak. Puan Diten Rikarta, Terima kasih.